Selamat pagi guys, saat ini saya berada di Geria Lebah, Desa Wisata Tuk Songo. Tampak ini ada kunjungan dari Dinas Kehutanan. Oh dari Kehutanan. Tampak mereka sedang mengambil foto-foto, pengambilan foto di sini. Dan ibu ini lagi memegangi orang lebah. Selamat pagi, kunjungannya agak ramai, lumayan ya ini ya? Lumayan. Tapi cuaca kayaknya ini beberapa hari ini hujan. Ya, memang sudah kondisi. Tapi itu tidak mengurungkan niat para tamu untuk berkunjung ke Geria Lebah ya? Yang penting tetap sehat. Dan semangat. Semangat itu penting sehat. Jaga stamina, juga kesehatan. Jangan sampai lupa memakan. Hahaha, betul. Nah guys ya, saya masih berada di Geria Lebah, Desa Wisata Tuk Songo, Borobudur. Di sinilah tempat edukasi budidaya Lebah Madu. Lokasinya di Dusun Depan, Desa Tuk Songo, Borobudur. Geria Lebah ini berada di Geria Lebah, Desa Wisata Tuk Songo, Borobudur. Berwisata itu penting untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan keseimbangan jiwa. Oh ya guys, kalau Anda ke hutan-hutan, jagalah hutan kita, jangan buang puntung sembarangan agar hutan tidak terbakar. Sudah sering terjadi hutan terbakar karena keteledoran kita, yakni buang puntung rokok sembarangan, api unggun yang tidak dimatikan. Nah itu saja liputan dari Geria Lebah Tuk Songo untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Salam pariwisata berkelanjutan, berwisata tetap beretika. Salam pariwisata berkelanjutan, 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 berkelanjutan. Salam pariwisata berkelanjutan, berkelanjutan, berkelanjutan.